Hai selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk ikut serta meramaikan kuliah extension di Universitas Parahiangan di sini. Topik tentang kebudayaan, kalau mau diambil dari filsafat Whitehead, memang seperti diminta oleh wanitia itu di judul mengulik, mengulik itu setelah saya cari artinya ternyata masih harus diselidiki. Whitehead memang tidak pernah secara langsung menulis buku yang membahas tentang kebudayaan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki pemikiran tentang kebudayaan. Dari buku-buku yang dia tulis dapat kita siangi atau bahasa Jawa dipetani lalu artinya diambil mana yang relevan untuk pembahasan tentang kebudayaan. Kebetulan ada satu buku yang mengkaji pemikiran Whitehead tentang kebudayaan itu yang pernah ditulis oleh David Hall, di dalam catatan juga saya berikan itu, sudah terbit tahun 1973, saya memanfaatkan buku itu, tapi juga menambah, juga mengurangi karena ada beberapa hal saya rasa juga tidak terlalu relevan untuk kita angkat di sini. Namun sebelum kita masuk ke pokok bahasan itu, ada baiknya, walaupun Ian sudah pernah ikut extension course di sini, saya kira tahun berapa ya ini, karena saya pernah diminta untuk membahas buku pokok dari Whitehead, yaitu Process and Reality, dan waktu itu sedikit saya kenalkan siapa dia, tapi tidak ada jeleknya, saya ulangi mengenai perkenalan ini, karena barangkali ada peserta yang belum, belum pernah. Jadi Whitehead itu lahir di Ramsgate, Inggris, pada tanggal 15 Februari 1861, dan meninggal di Cambridge, Massachusetts United States, jadi dia akhirnya menjadi dosen di Harvard University, meninggalnya tahun 1947, kebetulan desertasi saya tentang tokoh ini, kendati topiknya mengenai bagaimana membangun pandangan yang mengintegrasikan sains dan nilai-nilai dalam kosmologi Whitehead. Nah, tapi karena membaca buku-bukunya juga bisa mencoba menyarikan gagasan pokoknya tentang kebudayaan. Kalau dewasa ini orang sering melakukan apa yang disebut homeschooling, nah ternyata bapaknya Whitehead ini, yang juga seorang pemimpin yayasan sekolah, kepala sekolah, dia ngajari anaknya sampai umpun 14 tahun di rumahnya sendiri. Untuk menguasai bahasa Latin dan Yunani itu bahasa klasik. Untuk dunia intelektual Eropa pada zaman itu, dua bahasa ini menjadi kunci masuk. Lalu, dia sejak kecil juga orang yang meminati pendidikan serta sejarah. Jadi, buku-buku tentang pendidikan dan sejarah itu cukup banyak dia baca dan dalamnya. Kemudian, tahun 1875, belajar Latin, Yunani, sejarah, matematika di Sherbourne. Akhirnya, karir utama awalnya memang dia menjadi matikawan. Jadi, selama dia masih di Inggris, itu praktis dia dikenal sebagai ahli matematika. Baru ketika dia berumur 64 tahun, ini sesuatu yang juga saya agak terkesan juga bahwa orang memulai satu karir intelektual baru ketika sekebanyakan orang itu sudah mau pensiun gitu ya, 64 tahun. Dia dari matematikawan diundang ke Harvard untuk jadi dosen filsafat. Karena memang di Inggris, beberapa tulisannya itu sudah cukup masuk ke dalam bidang filsafat. Filsafat alam khususnya. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan intelektualnya, sering dibagi dalam tiga tahap perkembangan intelektual Whitehead. Tahap yang pertama, itu periode di mana dia mengajar di Cambridge. Inggris. Fokus perhatiannya pada matematika dan logika. Kemudian, periode yang kedua itu periode London. Dia pindah dari Cambridge ke University of London. Dan fokus perhatian di situ dia sudah mulai masuk ke filsafat ilmu alam. Filsafat ilmu alam. Lalu, tahun 1924 sampai 1947, dia meninggal 1947, itu seringkali disebut periode Harvard. Karena dia di sana mengajar filsafat. Dan buku-buku filsafatnya itu ditulis sejak dia pindah ke Amerika. Jadi, memang orang yang dalam perjalanan hidupnya, itu terus mau belajar dan membaca. Seperti di sini juga saya lihat beberapa tokoh yang sepoh-sepoh itu menginspirasi yang muda mengenai semangat belajar. Mau belajar seumur hidup. Tahun 1910, dia menulis buku Prinsipia Matematika bersama Bertrand Russell. Ini mengenai logika simbolik sebenarnya. Logika simbolik. Masih di Inggris waktu itu. Kemudian, inquiry concerning the principle of natural knowledge. Ini sudah masuk ke filsafat ilmu alam. Juga concept of nature. Principle of relativity. Ini banyak menyangkut filsafat ilmu alam. Lalu, tulisan pertama yang dia keluarkan waktu dia di Harvard adalah Science and the Modern World. Di sini, nanti ada beberapa yang ingin kita ambil ketika dia mengkritik budaya modern yang sangat didominasi oleh alam pikir yang materialistik, deterministik, serta dualistik. Ini singkat saja, kita melihat karya-karya pokok dia. Bukunya tentang agama, ini religion in the making. Nanti juga akan ada yang kita ambil dari buku itu. Ketika membahas tentang peran agama di dalam. Jadi, agama sendiri dia lihat sebagai salah satu kepentingan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadapan. Nanti juga dia kritis terhadap kecenderungan dalam agama. Dalam buku religion in the making itu bagian awal dia juga menyatakan bahwa tidak semua yang terkait dengan agama itu begitu saja baik. Dan saya rasa kita sekarang ini juga menyaksikan itu. Jadi, ternyata agama kadang-kadang juga menimbulkan banyak persoalan dalam sejarah. Itu lembaran hitam karena orang-orang beragama, bukan agamanya, tapi mungkin orang-orang beragama yang membawa korban-korban kemanusiaan. Itu rasanya di semua agama sejarah itu ada. Lalu, buku ini kecil bukunya. Symbolism, its meaning and effect. Sebenarnya mengenai teori kebudayaan dari situ juga bisa diambil. Tapi, buku utamanya adalah Process and Reality. Ini kosmologinya. Kemudian, Function of Reason. Dimana dia menjelaskan dua peran dari akal budi yang mengkontraskan antara The Reason of Ulysses dan Platonic Reason. yang Reason of Ulysses itu ya pendekatan yang pragmatik, homo ekonomikus itu yang bagaimana bisa mencapai tujuan dengan sarana yang paling efektif dan efisien. Sedangkan Platonic Reason itu yang memberi ruang untuk pemikiran spekulatif. Lalu, The Aim of Education. Ini saya hanya bawa dua itu yang lain agak berat-berat gitu. Artinya membawanya. Advances of Ideas, Modes of Thought. Buku-buku yang ditulis akhir ini agak banyak yang bisa diambil inspirasinya untuk membahas mengenai kebudayaan. Nah, karena filsafat itu tidak lahir dari kekosongan. Tetapi selalu merupakan sebuah tanggapan kritis refleksi atas konteks sejarah dimana filsuf itu lahir dan dibesarkan serta hidup dan berkarya. Maka memahami konteks historis seorang filsuf itu juga menjadi penting. Karena lalu kita bisa memahami mengapa dia menganggap itu penting. Nah, jadi dia hidup di zaman ketika kesadaran akan sejarah itu sudah cukup kuat. Maka nanti filsafatnya kan bisa proses dimana unsur waktu, unsur proses perkembangan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan pada waktu dia merefleksikan pemikirannya, merefleksikan apa yang menurut dia bisa disumbangkan kepada zamannya, itu teori evolusi dari Darwin itu sudah cukup berpengaruh. Kemudian dalam dunia fisika sudah ada pergeseran dari paradigma Newtonian ke paradigma Einstein dalam relatifitas. Lalu juga fisika kuantum dari Heisenberg, Niels Bohr. Kemudian dalam psikologi, kalau sebelumnya itu sangat mengandalkan introspeksi, William James ini sudah mulai menekankan pentingnya metode empirik di dalam kajian psikologi. Kemudian Bergson, seorang filsuf Perancis yang alirannya vitalisme, itu juga sudah sangat menekankan pentingnya proses. Dan juga bahwa realitas ini bersifat organik. Lalu filsafat proses Samuel Alexander, ini pemikiran-pemikiran yang berpengaruh dalam refleksi filosofis Whitehead. Kemudian juga hidupnya itu ada di antara dua perang dunia, di mana dia juga kehilangan salah satu anaknya. Anaknya itu menjadi pilot di Inggris dan pada zaman perang dunia pertama itu meninggal. Dan itu membekas sekali dalam jiwanya bagi bapak yang kehilangan anak. Dan dua perang ini kan menunjukkan bagaimana sains dan teknologi sebagai salah satu tanda beradaban itu ternyata juga destraktif sekali. Ini membuat semacam disilusi atau satu kekecewaan terhadap gagasan kemajuan. Jadi karena abad 19 itu ditandai oleh suatu ideologi, the idea of progress gitu ya. Progress dan itu, progress itu dibawa oleh sains dan teknologi. Bahkan sampai abad 20 itu pengaruhnya masih cukup kuat. Baru dewasa ini ketika kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana dampak yang destruktif, khususnya ketika industri perang yang memanfaatkan teknologi canggih itu, itu membawa korban yang lebih besar. Masih lanjutan menaik konteks historis. Pada saat dia menulis bukunya Science in the Modern World, itu ada dominasi paham materialisme ilmiah. Sebenarnya mirip dengan paham positifisme itu. Misalnya, Auguste Combe abad 19, itu kan melihat sejarah perkembangan itu. Jadi, Let Roas de la Raison itu ya, yang tahap pertama itu tahap teologis, lalu tahap metafisis, dan tahap yang terakhir itu tahap ilmu-ilmu positif, sains sebagai puncak, seakan-akan. Lalu, seakan-akan ketika orang sudah sampai ke tahap ilmu positif, metafisika dan agama itu seakan-akan bisa ditinggalkan. Itu gambaran dari positifis seperti Auguste Combe, yang nanti akan berpengaruh dalam, misalnya, aliran positifisme logis juga, yang akan mengkaji bahasa, tapi berdasarkan, jadi, meaningful tidaknya sebuah pernyataan itu, dinilai dari apakah pernyataan itu bisa ditegaskan benar-salahnya. Itu kan pandangan positifisme logis. Baik-baik, nanti juga mengkritik itu, karena lalu mengutamakan truth value, dan truth value ini terkait dengan pembuktian saintifik, yang pasti nanti unsur nilai-nilai di situ akan terpinggirkan. Di pendekatan materialistik, materialistik dalam arti, semuanya ini sebenarnya materi, gitu. Lalu yang non-materi dianggap sebagai epifenomenon, gitu. Jadi, ibaratnya, yang penting, apinya asap itu tergantung dari api, gitu. Jadi, hal-hal yang nir fisik itu dianggap sebagai sesuatu yang kejala tambahan. Lalu, dominasi nalar Ulysses, tadi yang itu ada dalam bukunya Function of Reason, atas nalar Platonis, semangat anti-metafisika, dia hidup dalam zaman semangat anti-metafisika, karena positifisme itu sangat kuat. Lalu, juga dia melihat mulai reaksi terhadap alam pikir dan materialisme ilmiah itu dari pemberontakan kaum romantik, para sastrawan, penulis puisi, dan sebagainya, yang mencoba menunjukkan kalau realitas itu didekati melulu secara positifistik, maka ada sesuatu yang penting yang hilang di situ. Dia banyak membaca puisinya Wordsworth dan Shelley dari Inggris, ini yang ini juga cepat saja mengenai peran filsafat, karena nanti filsafat bisa dipandang sebagai salah satu kepentingan budaya. Oke, mungkin supaya nanti di sana-sini bisa muncul. Untuk pembahasan keistori, pembahasan kita sendiri malam ini, seperti ada dalam caratan, saya bagi menjadi empat. Jadi, pertama mengenai pengertian kebudayaan dalam perspektif pemikiran Whitehead. Kemudian, apa yang oleh David Hall itu disebut sebagai cultural aim dan cultural interest yang bisa digali dari tulisan-tulisan Whitehead. Lalu, yang ketiga nanti kritik Whitehead terhadap budaya modern berikut alternatif yang dia tawarkan dan yang terakhir beberapa simpulan yang bisa kita tarik. Seperti kita semua tahu, kalau orang bicara tentang kebudayaan, itu sebenarnya tidak ada definisi yang tunggal dan berlaku untuk semua. Atau tunggal, tidak ada dimensi yang tunggal dan baku. Bahkan, sudah pada tahun 1952, itu Alfred Gruber dan Clyde Glucone dalam buku mereka Culture, A Critical Review of Concept and Definition itu sudah mencatat adanya tidak kurang dari 160 definisi kebudayaan. Itu menunjukkan bahwa ini konsep yang sangat majemuk. Saya kutip Clifford Gertz, karena Clifford Gertz cukup banyak berpengaruh dalam studi kebudayaan di Indonesia sebagai seorang ahli antropologi budaya dan banyak mengkaji juga tentang budaya Indonesia. Dalam bukunya yang klasik The Interpretation of Cultures, dia mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu pola pemaknaan yang terwujud dalam simbol-simbol yang secara historis dialihkan. kajian budaya Gertz ini banyak pakai semiotika artinya pendekatan semiotik sehingga pemaknaan berdasarkan simbol tanda itu amat ditekankan. Suatu sistem pemahaman yang diwariskan dan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dipakai manusia dalam berkomunikasi melanggengkan dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap-sikap terhadap kehidupan. Ini konsep kebudayaan yang didefinisikan oleh Clifford Gertz. David Hall dalam kajiannya tentang teori kebudayaan Whiteheadian itu mengambil inspirasi juga dari Talco Parsons seorang sosiolog yang tentu saja sekarang kajiannya barangkali sudah banyak dikritik karena cenderung melihat masyarakat itu sebagai suatu yang organik nanti disini Whitehead juga organik jadi ada ada hal-hal yang ya teori sistem rasanya memang tetap penting untuk diperhatikan dan juga realitas sebagai suatu yang organik lalu fungsi-fungsi yang ada di dalamnya Parsons itu dalam kajian tentang masyarakat membedakan tiga hal itu jadi sistem pribadian sistem sosial dan sistem budaya nanti yang ini tiga-tiga ini oleh Hall dicoba untuk dianalogikan dengan apa yang ada dalam pemikiran Whitehead di sistem kebribadian dalam peristilan Parsons ini oleh Hall disejarkan dengan fakta atomik dalam pemikiran Whitehead yang terkait dengan tindakan dan maksud tujuan individu tertentu dalam hidupnya lalu sistem sosial disejarkan dengan fakta sosial yang terkait dengan kelompok individu sedangkan sistem budaya ini disejarkan dengan bentuk-bentuk pengorganisasian yang menentukan tipe perilaku dan penafsiran makna kegiatan individu serta masyarakat jadi tipe perilaku dan maknanya dan produk budaya itu juga produk yang menjadi simbol dari pemaknaan itu tadi Parsons sendiri mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem simbol yang mencerikan perilaku dan produk tindakan manusia jadi disitu rupanya simbol itu suatu yang cukup menonjol dalam konsep kebudayaan dan pemaknaan sistem budaya merupakan bentuk-bentuk abstrak pengorganisasian pemikiran dan tindakan baik dari individu maupun dari masyarakat yang menentukan tipe perilaku dan penafsiran makna kegiatan individu serta masyarakat dan ungkapannya jadi ungkapan budaya ekspresi budaya itu bisa dalam bentuk seni sastra sistem simbol tapi juga sains teknologi filsafat moralitas agama dan sebagainya itu merupakan ekspresi budaya nah dalam perspektif pemikiran Whitehead sebagaimana ditafsirkan oleh Hall dan saya coba angkat disini juga ketika bicara tentang kebudayaan dipahami sebagai kompleks cita-cita di cultural aim serta kepentingan di cultural interest yang mendefinisikan dan mengorganisasikan kegiatan manusia dalam masyarakat berikut produk kegiatan tersebut ini konsep budayaan memang cukup teoritis dan normatif gitu ya karena Whitehead memahami kebudayaan selalu ditempatkan dalam konteks peradaban artinya semua kegiatan budaya itu diharapkan merupakan kegiatan yang menunjang terwujudnya masyarakat yang semakin berkeadaban dan nanti ada beberapa ciri dari masyarakat yang berkeadaban itu nilai-nilai pokoknya dan itu menjadi cita-cita budaya nah sebelum masuk ke sana ini dalam catatan belum saya masukkan karena saya baru terinfirasi ketika membuat powerpoint ini untuk mengambil beberapa ungkap apa rumusan dari Whitehead sendiri dari bukunya juga yang menyangkut kebudayaan di dalam buku bukunya The Aims of Education Whitehead memberi ya semacam ini bukan definisi yang komprehensif tetapi pemahaman yang dianggap juga penting khususnya nanti dalam kaitan dengan pembahasan tentang pendidikan kebudayaan dia pahami sebagai aktivitas pikiran budi dan keterbukaan terhadap keindahan serta rasa human human itu manusiawi perasaan manusiawi kemanusiaan lalu tujuan pendidikan dia akan menyebut bahwa manusia berbudaya dan memiliki pengetahuan yang menjadikan seorang itu ahli dalam bidang tertentu jadi men of culture men disitu memakili juga women tentunya women of culture dan expert knowledge in a certain certain discipline disini alaman satu tujuan dari pendidikan itu melahas orang-orang yang memiliki manusia yang berbudaya dan expert knowledge in some special direction lalu agar subjek didik itu menjadi manusia berbudaya ilmu pengetahuan yang dipelajari itu perlu terintegrasi jadi disitu kata integrasi itu jadi penting terintegrasi sehingga tidak menjadi ilmu yang lepas-lepas sehingga membantu subjek didik untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang dia pelajari untuk hidupnya menjadi penting disitu lalu menumbuhkan kearifan dalam dirinya ini baru nanti akan membentuk menjadi pribadi yang berbudaya script of information has nothing to do with it jadi kalau hanya tumpuan informasi di orang yang punya informasi banyak tapi tidak bisa memadukan dan tidak bisa memakainya untuk menanggapi permasalahan kehidupan itu tidak akan menjadi a man of culture dan juga tidak berarti tanda bahwa dia juga tidak punya keahlian di bidang tertentu agar mencapai itu tadi memang dalam bukunya tentang pendidikan dia juga menganggap penting pendidikan bahasa dan sastra klasik dapat menunjang itu tetapi dia juga tidak mau mendewakan studi klasik itu karena ya sebagai orang yang sangat melihat juga peran penting dari sains dan teknologi kendati juga melihat keterbatasannya atau dampak negatifnya pendidikan yang tidak memberi perhatian terhadap pendidikan sains dan teknologi serta membuat subyek didik memiliki keahlian di bidang tertentu itu kurang memadai orang memadai lalu Whitehead ini juga kelihatan disitu sisi pragmatisme aliran pragmatisme dari Whitehead itu kelihatan disini karena dalam hal ini dia mirip dengan John Dewey juga John Dewey itu juga menolak konsep kebudayaan aristokratik yang hanya menjunjung tinggi fine art karya sastra dan seni Adiluhung seraya menganggap kerja kasar mengolah alam itu seakan-akan bukan bagian dari kegiatan budaya maka saya kutipkan pernyataan dari dia yang menggarisbawahi ini jadi an education which tries to divorce intellectual or aesthetic life from this fundamental facts yaitu kerja kasar mengolah alam itu carries with it the decadence of civilization essentially culture should be for action jadi budaya itu mesti menunjang tindakan kegiatan manusia and its effect should be to divest labor from the association of aimless toil jadi kerja yang seakan-akan tanpa tujuan kerja kasar justru kebudayaan mestinya memanusiawikan kerja termasuk kerja mengolah alam yang kerja kasar ini nah meyakini bahwa pendidikan yang bermaksud menumbuhkan keseimbangan antara intelek dan karakter dalam diri subyek didik ini mesti memadukan baik budaya susastra budaya sains maupun budaya teknik berarti nanti tergantung jurusannya ya tekanannya pasti akan berbeda tetapi walaupun dia ambil jurusan misalnya teknik dia agak mencurigai kecenderungan yang ini jadi penting tapi juga bahaya dari profesionalisme yang menjadikan orang terlalu jadi pengetahunya dalam mengenai sesuatu tapi sempit jadi wawasannya itu hilang nah ini diharapkan kendatidia itu mengambil bidang memang tidak bisa tidak harus spesialisasi ya karena kita tidak bisa mempelajari semuanya tapi dalam mengembangkan spesialisasi itu perspektif lain yang membuat tadi man of culture itu justru perlu diperhatikan jadi ada tiga jalan utama untuk tadi membangun balance antara intelek dan karakter jadi kalau di masa ini dalam pendidikan di Indonesia orang banyak bicara tentang pendidikan karakter ini kalau lalu hanya fokus juga pada pendidikan moral itu penting tapi Biden akan melihat bahwa langsung hanya itu saja malah tidak akan membuat dia manusia yang berbudaya secara umum gitu jadi the way of literary culture the way of scientific culture the way of technical culture tiga-tiganya itu perlu mendapatkan perhatian ini lalu masuk ke cita-cita budaya memang bahasanya agak kriptik gitu ya kata-kata itu tidak langsung jelas gitu tapi memang bahwa konsep atau teori budaya whitehead ini bersifat normatif dan selalu dikaitkan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat yang berkeadaban itu rupanya sangat jelas dalam tulisannya ini banyak diambil dari bukunya Adventures of Ideas bagian 4 bagian terakhir itu yang sebenarnya bicara tentang civilization 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 masyarakat yang berkeadaban oleh whitehead itu didefinisikan sebagai sebuah masyarakat dimana lima kualitas nilai itu jelas ditampakkan jelas dipandang penting dan dicoba untuk diwujudkan gitu nilai mana itu kebenaran keindahan petualangan atau adventure seni dan perdamaian nah kalau nilai-nilai ini tidak dihargai dalam sebuah masyarakat maka susah untuk menyebut masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang berkeadaban berkeadaban kebenaran itu dia pahami sebagai ini kata-kata ini kalau hanya dibaca begitu saja memang sulit kok apa maksudnya itu penyesuaian antara appearance and reality nah reality itu yang dia maksudkan adalah fakta dasarnya dari mana proses kreatif ke depan itu berawal itu realitas jadi pengembangan budaya pun nanti mesti berpijak pada realitas realitas masyarakat dan disitu nanti peran tradisi juga penting karena kegiatan budaya yang sama sekali membuang meninggalkan tradisi itu akan menghasilkan kalau itu di bidang seni misalnya yang apa yang dia sebut unseasonable arts satu seni yang mungkin tidak bisa dipahami juga oleh masyarakatnya karena sesuatu yang yang berertinya lebih jauh dari yang sampai sekarang bisa di kaitkan dengan tradisi yang ada di situ mengenai mengenai tiga tipe relasi kebenaran itu yang ada dalam catatan halaman empat itu barangkali juga ada baiknya kita singgung sedikit sebentar gitu ya yang pertama yang pertama ini berlaku untuk taraf yang sangat rendah itu yang dia sebut blunt truth misalnya seekor banteng beraksi menyerang melihat kain warna merah yang dikibarkan seorang matador ini kebenaran warna merah kain terungkap dari reaksi banteng yang jadi marah itu ini ini blunt truth kemudian yang kedua ini relasi kebenaran indrawi jadi kalau telinga kita ini pendengarannya normal ketika ada burung berkicau di kebun ya kita bisa mendengar jadi kebenaran burung berkicau dan pendengaran saya itu sesuai tapi yang relevan rasanya untuk kontak kebudayaan itu relasi kebenaran simbolik yang hanya khas pada manusia kalau yang kedua itu yang pertama kedua binatang kan bahkan kalau yang pertama tadi sebenarnya karena alam ini juga dalam alam ada aksi reaksi itu sebenarnya ada blank truth juga gitu jadi kalau kita memasukkan 5 sendok gula ke dalam teh kita ya langsung teh itu bereaksi menanggapi kedatangan 5 teh itu ini disitu ada blank truth juga anda tidak bisa mengatakan bahwa teh ini pahit kalau sudah dimasuki 5 gula pasti pernyataan teh itu pahit itu tidak benar karena realitasnya tidak demikian tapi subjektif eh apa relasi kebenaran simbolik ini khas pada manusia dan nanti kebudayaan itu kan sebenarnya memang khas aktivitas manusia kalau seringkali kan terkait dengan ya cipta rasa karsa manusia kan itu aktivitas kebudayaan itu sehingga disitu makna simbolik menjadi sesuatu yang memang penting nah terkait dengan ini dia mengkritik pandangan positifisme logis yang anti metafisika serta cenderung mereduksi makna tadi sudah saya singgung di depan positifisme logis itu kan aliran dalam dunia filsafat bahasa dan filsafat analitik yang memahami makna dikaitkan dengan truth value dari pernyataan itu jadi suatu pernyataan itu bermakna kalau pernyataan itu bisa ditegaskan benar salahnya nah suatu pernyataan bisa ditegaskan benar salahnya kalau memenuhi dua syarat syarat yang pertama itu merupakan sebuah pernyataan logis matematis jadi misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 atau kalau A lebih besar dari B daripada B dan B lebih besar daripada C maka benarlah bahwa A lebih besar daripada C nah itu pernyataan logis atau yang kedua syaratnya pernyataan itu bisa diuji sebenarnya berdasarkan pengamatan indrawi pengamatan indrawi jadi ini alam pikiran yang sangat dikuasai oleh sains positif jadi ilmu-ilmu alam yang memang metodenya cukup membawa kesuksesan tapi lalu mau di berlakukan semuanya mesti begitu yang tidak lulus ujian verifikasi itu dianggap pernyataan itu tidak bermakna maka lalu pernyataan-pernyataan estetis etis religius metafisis itu dianggap sebagai meaningless gitu nah betapa ini mereduksi realitas mereduksi realitas metode pun bereaksi terhadap filsafat yang seperti itu maka bagi dia proposisi itu proposisi itu kan biasanya juga terungkap dalam pernyataan proposisi memang muatan makna dalam pernyataan karena misalnya kalimat ini sebuah kursi lalu this is a chair itu satu proposisi tapi dua kalimat satu kalimat bahasa inggris satu kalimat bahasa indonesia nah tapi proposisi itu fungsinya tidak hanya untuk ditegaskan benar salahnya tapi dia menyebutnya allure for feeling jadi suatu undangan yang menarik untuk ditanggapi dari sisi manusia rasanya jadi ini karena pengalaman estetik pengalaman nilai itu menjadi pengalaman yang dasaria serta sikap manusia menghadapi realitas ini sebenarnya nanti juga digarisbawahi oleh orang seperti Heidegger oleh Gadamer gitu kalau pada Heidegger itu ada sorge gitu ya artinya orang menghadapi realitas itu tidak detach impersonal sebagai subyek terhadap obyek untuk dikuasai tapi dengan empati dengan ada sesuatu yang membawa dia ke situ ada tarik nah ini subjective form istilah pada Whitehead itu ada ada konteks jadi bentuk subyektif penerimaan subyek subyek itu tidak pasif ketika menghadapi realitas dia membawa seluruh sistem nilainya sistem simbolnya dan realitas itu ada untuk dimaknai juga bukan hanya untuk dikuasai karena alam pikir materialisme ilmiah itu kan didominasi oleh nalar instrumental nalar instrumental kalau pada Habermas itu nanti dikaitkan dengan kepentingan teknis kerekayasaan jadi realitas dihadapi sebagai sesuatu untuk dikuasai itu kalau nalar instrumental apa yang secara efektif dan efisien bisa membawa saya ke tujuan tapi tujuannya sendiri sudah ditentukan dan seringkali dalam dunia usaha pun itu kan nalar instrumental itu sangat dominan jangan pernah bertanya mengapa pokoknya kamu kerjakan ini dan mana sarana yang paling efektif untuk mencapai itu tujuannya sendiri tidak pernah digugat lalu itu kebenaran dalam arti tadi jadi kebenaran dalam arti bagaimana seluruh proses kegiatan kreatif itu memang juga perlu mendasarkan diri pada realitas dan ini nanti yang akan mendasari mengapa konsep kebudayaan itu ekologis nantinya artinya itu kalau memberi ilustrasi begini jadi kebenaran misalnya arsitektur sekarang ini kan orang juga mulai melihat bagaimana mengembangkan arsitektur yang tanda petik menghormati kontur alam kontur alam tidak memperkosa alam ini sesuatu yang dekat dengan yang digagas oleh WT ini jadi kebenaran terkait dengan realitas yang memang dihadapi mungkin lalu akan secara krisis bisa bertanya bagaimana dengan mengubah alam sama sekali dari padang gurun menjadi kebun yang indah dan subur disitu jelas ada unsur imajinasi kreatif manusia dan itu karya budaya juga hanya walaupun ada perubahan yang cukup drastis tapi pasti basis realitas yang ada itu tidak bakalan diabeikan itu pasti karena diabeikan ya mungkin lalu entah menjadi sesuatu yang biayanya terlalu tinggi atau paling tidak potensi alam ini akan menarik ketika nanti kita melihat bahwa salah satu definisi kebudayaan salah satu definisi seni yang dikemahakan WT itu education of nature seni education of nature itu maksudnya apa itu education itu sebenarnya akar kata latin jadi ada edukara tapi juga educera itu menarik potensi potensi yang ada di dalamnya jadi ditarik dan dikembangkan nah kalau art sebagai education of nature nanti pada bagian seni bahwa ini juga ada itu itu memang bagaimana mengenali potensi-potensi yang terjadi dalam alam itu untuk bisa di angkat ke permukaan dan itu di ungkapkan sisi indahnya maka sisi kedua itu keindahan keindahan ini kita akan melihat satu persatu ini tadi sekarang masuk yang keindahan dia sendiri pahami sebagai penyesuaian timbal balik dari beberapa faktor dalam peristiwa pengalaman contoh yang dia berikan untuk keindahan yang harmonik yang dia idealkan itu adalah bangunan katedral Sartre di itu dimana keseluruhan itu tidak menghilangkan kekuatan dan keindahan unsur-unsur yang membentuknya gitu jadi individualitas dari komponen yang membentuk keseluruhan itu tetap kelihatan menonjol nanti disitu perpaduan antara absoluteness itu jadi suatu yang individunya itu kelihatan tapi tidak apa ya individu itu tidak menjiloh menjiloh terlalu menonjol sendiri lalu yang lain itu tenggelam tidak terlalu menonjol tapi bisa menempatkan hidup ditempatkan di dalam keseluruhan yang harmonis maka saya sendiri cenderung melihat konsep budaya WJD ini lebih dekat dengan budaya budaya Minang daripada budaya Jawa kenapa begitu karena budaya Minang itu juga unsur individu itu cukup dihormat cukup ditekankan kalau Jawa ini kan kosmik yang hirarkis yang cenderung apa ya hidup dalam suatu kolektifitas harmoni harmoni dengan bayaran apapun itu berarti individunya tenggelam kalau keselarasan dengan bayaran apapun jadi rukun dan hormat tapi yang membuat individu sendiri tidak pernah bisa memunculkan potensi-potensinya dan setiap penonjolan individu dikepras nah ini bukan yang dia idamkan makanya nanti penting itu konsep petualangan konsep kebebasan individu tapi keindahan harus ada perpaduan antara ada pola tapi juga ada kontras kalau hanya pola yang dominan itu seni yang apa ya seni yang tidak memunculkan buah dari imajinasi kreatif kontras itu nanti unsur artifisial unsur spontanitas ada tempat di kontras itu ada kontras tujuan perusahaan perusahaan diri adalah perusahaan keindahan jadi sebenarnya orang hidup itu bagaimana agar menjadi pribadi yang indah indah dalam arti ya dia memperhatikan keselarasan sosial tetapi juga kepribadiannya pendiriannya individualitasnya itu tetap diberi tempat dihargai karena dia juga mengungkapkan a weak individual will bring weak influence gitu jadi kalau orang sering bicara orang yang punya karakter atau orang yang punya integritas diri itu kan ada sesuatu juga yang yang tidak begitu itu saja bisa di apa ya dimanipulasi atau di atau orang yang punya karakter kan mesti punya punya pendirian gitu bukan orang yang ya istilahnya siapa dulu yang kritiki Gus Dur Esok Delay Sore Tempe Pak dari Jogja Hariman Amin Rais tidak mencela-mencela gitu ya tidak mencela-mencela kesenian ini satu konsep kunci dalam kebudayaan dan juga peradaban dalam pemikiran Whitehead seperti dalam catatan halaman 5 itu saya juga mengutip pernyataannya nanti kita sampai jam berapa ya ini saya soalnya saya harus percepat ngomong saja satu jam lalu saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk kalau mau bertanya gitu ya ini paling lama sampai jam 8 atau setengah 9 setengah 9 baik halaman 5 disitu saya kutip pernyataannya mengenai peran kunci seni ini dalam memahami peradaban one of the most general philosophic notion to be used jadi salah satu pengertian filosofis umum yang digunakan untuk menganalisis aktivitas yang katakanlah membutuhkan peradaban itu memperhatikan efek atau dampak dari efek seni itu pada kehidupan sosial terkait dengan variasi penekanan antara individual absoluteness dan individual relativity tadi itu individual absoluteness itu tadi yang kebebasan individu lalu sisi karakter masing-masing itu tetap dimunculkan dihormati tapi tidak menghilangkan bahwa orang itu selalu hidup bersama yang lain sehingga keselarasan sosial itu selalu harus diperjuangkan karena peradaban itu tidak mungkin ada tetap tanpa adanya penyesuaian timbal balik antara pengaturan yang menuntut disiplin warga masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu kita sekarang ini di Indonesia sedang mengalami bagaimana ekses dari reformasi yang terlalu mendewakan kebebasan individu sehingga keselarasan sosial ini semakin tipis semakin kurang jadi kehilangan unsur-unsur perkat sosial itu karena ini memutlakan kebebasan individu tapi ya ini tadi yang mengapa seni itu tujuannya mewujudkan apa yang dia sebut truthful beauty memang keindahan yang dicapai tapi keindahan yang didasarkan atas kebenaran sebab the unseasonable arts itu kautik mengacau gitu artinya yang tidak memperhatikan realitas sosial yang ada nah cita-cita budaya yang lain jadi ini tetap kesenian ya truthful beauty jadi kualitas keindahan keindahan yang berdasarkan kebenaran realitas yang ada ini selalu memberi ruang juga untuk perpaduannya menjadi suatu yang harmonis agar agar kebebasan individu itu diberi tempat maka nilai petualangan itu penting jadi judul bukunya aja adventures of ideas adventure of ideas petualangan ini nanti juga terkait dengan sisi dinamis dari kebudayaan YZ akan memahami kebudayaan sebagai kata kerja dan bukan kata benda sebagai satu aktivitas yang perlu terus di di kembangkan maka istilah puncak-puncak kebudayaan itu kalau kita memakai konsepnya YZ akan kita tanggapi secara kritis tidak ada puncak puncak yang seakan-akan lalu selanjutnya hanya harus mengulang atau meniru itu kata puncak itu bahayanya statis artinya kalau sudah puncak tinggal turun kalau sudah sampai puncak tidak bisa lagi padahal kebudayaan itu suatu proses yang juga terus istinya berlanjut bahwa ada prestasi-prestasi budaya yang dalam tradisi perlu dilestarikan itu ya karena tadi tradisi tetap penting itulah nantinya keindahannya keindahan yang didasarkan atas kebenaran tapi kalau sama sekali artinya seakan-akan orang bisa mengulang terus nah ini disini juga saya kutip bahkan kesempurnaan pun akan tidak tahan terhadap kejenuhan pengulangan terus-menerus gitu cepat atau lambat pengulangan tipe yang dianggap sempurna itu akan menjadi titik jenuh dan menjadi basi ini juga entah dalam arsitektur entah dalam seni grafis entah dalam apalah pokoknya yang sesuatu yang kalau hanya sekedar mengulang yang sudah dianggap sebagai ini karya maestro gitu ya ya lalu akan lama-lama pudar jadi tak ada satu generasi pun yang dapat hanya memproduksi nenek moyangnya jadi kenduti nenek moyangnya itu misalnya Borobudur Prambanan itu kan sudah jaman selendra yang apa produk budaya yang cukup tinggi gitu tapi tetap tidak bisa hanya sekedar mengulang lalu dia memberi contoh bagaimana dalam sejarah berhadapan itu pengulangan tipe yang sama ini terjadi jadi budaya helenistik dianggap ya tidak sekuat dari budaya Yunani kuno sendiri gitu pentingnya petualangan ini juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa yang namanya kegiatan hidup kegiatan seni itu selalu pasti memilih ada unsur memilih kan nah kalau memilih itu pasti ada yang tidak dipilih disingkirkan nah jadi inklusi itu penting untuk menekankan mana yang dianggap penting makna sebagainya importance gitu tapi ketika kita membuat inklusi itu ada yang dieklusikan nah yang dieklusikan ini pun bukan berarti untuk kemudian tidak penting bisa saja penting tapi dalam konteks zaman atau masyarakat yang lain gitu maka ini ungkapan there are always others which might have been and are not maksudnya ada suatu yang lain yang mungkin saja masih bisa tapi sekarang tidak diambil karena tidak diinklusikan karena memang tidak relevan dengan situasi dan jamannya gitu maka lalu itu berarti perkembangan selalu akan penting perkembangan ke depan tidak bisa mandek jadi petualangan sebagai kualitas mesti ada dalam masyarakat yang berkeadaban dan ini terkait dengan kegiatan merasa-rasakan secara konseptual kemungkinan memujudkan gagasan baru gitu conceptual entertainment of new ideas nah kalau dalam masyarakat itu ruang atau peluang untuk conceptual entertainment of new ideas itu tidak ada gitu semua serba dibatasi serba ini peradabannya juga akan jadi statis tidak tidak dinamis tidak berkembang nah nah lalu jadi ini ini yang tadi sudah saya kutip petualangan jelas mensur penting dalam peradaban jadi jadi tak ada satu generasi pun yang dapat hanya mereproduksi nenek moyangnya ini yang saya beri tanda petik itu berasal dari dia sendiri nah nilai yang terakhir ini perdamaian perdamaian ini sesuatu yang juga amat penting karena ini harmony of harmonies gitu nah nanti karena ini waktunya sudah lebih dari setengah delapan saya akan mempersingkat tapi harmony ini nantinya akan sangat ditunjang oleh agama dan juga ya seni sendiri kendati agama dalam perjalanan waktu juga dia lihat tidak selalu membawa harmoni karena dia juga melihat tadi sejarah bigotri itu ya jadi perlawanan antar orang yang beragama yang berbeda dan kadang sampai berdarah-darah bahkan di dalam agama yang sama pun bisa ada suatu konflik yang berdarah-darah gitu nah ini memang kalau agama maka mari kita lihat di bagian kepentingan ini kepentingan budaya itu pertama kan sains dan teknologi sains dan teknologi itu dalam pandangan way dead itu akan sangat menunjang perwujudan nilai kebenaran dan nilai adventure karena sains juga tidak bisa berkembang tanpa kebebasan untuk meneliti dan sebagainya nah tapi agama jadi karena nanti teori peradaban dan kebudayaan way dead ini teistik gitu jadi dia melihat bahwa agama mestinya mempunyai sumbangan yang penting untuk pemeradaban dan kegiatan kegiatan budaya yang mengembangkan gitu tapi kalau halaman delapan itu kita lihat disana konservatisme karena seringkali agama alih-alih menjadi ruang yang memberi semangat bertualang ternyata jatuh ke menjadi benteng konservatisme dia melihat bahwa salah satu penyebab kenapa Eropa itu menjadi sangat sekular gitu dan akhirnya praktis meninggalkan agama itu dalam analisis dia itu karena agama sendiri tidak cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu gitu maka dia mengatakan agama tidak akan dapat menulih kembali kekuatan lamanya sampai mampu menghadapi perubahan dalam semangat yang sama dengan sayings dalam arti itu tadi artinya perlu modifikasi juga agama melakukan bunuh diri apabila mereka menimba inspirasi dasarnya melulu dari dogma saja gitu dogma tetap penting tapi kalau agama itu didominasi oleh sisi dogma ini dan tidak memperhatikan peran sejarahnya nah itu akan justru sumbangan ke arah berhadapan ini mulai bisa disangsikan nah juga kenapa agama bisa menjadi sumber rasa damai karena lewat agama itu kita dibantu untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak hilang begitu saja artinya itu ada unsur keabadian itu yang membuat kalau pada teori moral kan itu pun dia kan memandang adanya Tuhan sebagai satu postulat juga kan itu karena di dunia ini ternyata orang yang memenuhi kewajiban moral itu tidak selalu bahagia gitu di dunia ini nah seandainya orang itu hanya hidup dan berakhir di dunia ini lalu betapa tidak ada apa tidak ketemu antara orang patuh taat kepada hukum moral dengan kebahagiaan hidupnya gitu maka ungkapan itu Gusti Urasari Tuhan tidak tidur lalu apa harapan akan alam keabadian dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang bisa memberi rasa damai gitu loh supaya kalau toh di dunia ini ternyata cukup banyak orang yang jujur hancur yang curang menang itu tidak lalu kalau itu saya ikut-ikutan curang aja gitu itu karena tadi damai di dalam hati yang karena iman katakanlah iman percayaan itu bisa membantu baik lalu ini ya jadi agama nah ini karena Tuhan diulia sebagai ukuran konsistensi estetis dunia mungkin apa langsung ke kesimpulan aja supaya Bapak Ibu bisa punya waktu lebih banyak untuk tanya-tanya atau masih ingin di karena saya khawatir nanti waktu Bapak Ibu untuk karena ini kan kesempatan untuk dialog juga gitu dan mungkin saling belajar satu sama lain juga tapi moralitas ini juga punya kepentingan budaya karena moralitas menyangkut bagaimana pilihan tindakan saya ini tidak hanya menyangkut akibat jadi sesuatu yang di luar saya jadi suatu tindakan moral itu akan menentukan kualitas pelakunya maka pilihan moral itu nantinya akan membentuk menjadi pribadi seperti apa dia itu nah kalau mau hidup ini merupakan suatu proses mewujudkan diri sebagai yang indah dalam perspektif tadi maka mestinya disadari bahwa kemengambilan keputusan saya ini tidak hanya menyangkut saya juga tapi akhirnya menyangkut banyak orang lain sehingga nilai untuk diri untuk yang lain dan untuk keseluruhan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak bisa di dalam tindakan moral jadi kalau nanti orang terbentuk karakternya karakter yang kuat itu pribadi yang kuat juga dia akan membawa dampak pengaruh yang kuat kalau pribadi yang lemah karakternya juga akan membawa dampak yang lemah pada orang lain lingkungan sekitar dan secara keseluruhan seluruh nah filsafat bagi widehead ini juga salah satu yang mempunyai kepentingan budaya bersama sains filsafat itu merupakan upaya besar budi manusia dengan tuhas kooperatif untuk mengangkat manusia di atas tingkat umum kehidup kebinatangan ini sains dan filsafat punya peran budaya yang penting misalnya filsafat menyumbang pada tadi membantu supaya orang tidak jatuh ke dalam profesionalisme sempit tapi punya wafasannya agak lebih luas agak lebih menyeluruh mencari kearifan itu kan tidak berarti orang harus tahu semuanya tapi bisa menempatkan apa yang dia ketahui di dalam perspektif yang memberi bantuan untuk memaknai hidupnya memaknai tindakan tindakannya sehingga akhirnya bisa menerima mana yang penting mana yang tidak penting dan sebagainya lalu filsafat juga punya tugas untuk kritik terhadap berbagai bentuk abstraksi yang memang tidak bisa dihindari dalam semua ilmu nah ini kritik terhadap budaya modern mungkin nanti kalau muncul dalam pertanyaan saja karena ini praktis tadi kritik terhadap alam pikir dualistik dan materialisme ilmiah itu alam pikir modern yang dualistik itu telah membuat manusia terasing dari alam pengembangan kebudayaan tidak lagi berangkat dari alam dan juga tidak berakar padanya manusia menjadi lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari alam ia berhadapan dan berinteraksi dengan alam sebagai subyek terhadap obyek suatu barang mati untuk dikuasai dan dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan manusia ini pandangan antroposentrik itu pandangan dari budaya modern pencerahan jadi materialisme ilmiah juga mereduksi realitas pada apa yang dapat diamati diukur dihitung ini menunjang teknologi tetapi perspektif nilai lalu diabaikan dikesampaikan itu juga mendukung kritik para sastrawan penulis puisi romantik salah satu ungkapan yang dikutip itu we murder to dissect maksudnya itu untuk bisa memajukan ilmu kedokteran anatomi mesti harus ada orang mayat mati jadi itu secara simbolik mau mengungkapkan kalau pendekatan kita ini pendekatan yang menganut paham materialisme saintifik materialisme itu alam ini kita bunuh agar bisa kita analisis sama saja dengan begini pendekatan budaya dengan pendekatan yang melulu analitik ilmiah sekuntum bunga bagi ahli yang mau jadi ahli biologi kutusnya botani ya itu dipotong lalu dibawa ke laboratorium diselidiki bagaimana kelopaknya benang sarinya dan sebagainya unsur-unsurnya dan bagaimana proses pembuan dan sebagainya tapi itu tidak berarti bahwa pendekatan yang lain yang misalnya dengan melihat bunga menulis puisi menulukis atau menjadi simbol dari sesuatu yang keindahan yang lain itu juga penting untuk budaya gitu jadi ini baik bapak ibu saya ke kesimpulan saja karena sudah agak malam nanti bapak-bapak ibu apalagi cukup banyak yang sudah agak sepuh sempat ngantuk juga kan simpulan jadi kalau kita melihat dalam perspektif pemikiran WDT ini kebudayaan jadi semua kegiatan budaya perlu diarahkan pada tujuan mewujudkan masyarakat yang berkeadaban yang tadi ditandai nilai kebenaran keindahan seni petualangan dan perdamaian lalu karya seni yang mengejar tampilan keindahan yang benar itu menjadi model pengembangan kebudayaan kebudayaan perlu dipahami secara dinamis sebagai kata kerja dan bukan kata benda kendali keselaranan sosial layak disitakan dalam masyarakat yang berkeadaban nilai petualangan dan kebebasan individu itu perlu selalu diberi ruang maka tidak ada puncak-puncak budaya yang hanya perlu ditiru dan diulang-ulang lalu sain teknologi agama memperhatikan bentuk-bentuk kepentingan budaya lewat mana cita-cita budaya mewujudkan masyarakat yang berkehadapan tadi mau dilakukan lalu manusia sebagai pusat dan pelaku budaya adalah bagian dari alam ini sesuatu yang ingin ditegaskan maka manusia perlu selalu berusaha agar kegiatan budaya dalam mengolah memelihara alam serta dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya ini tidak mengasingkan dirinya dari alam sehingga produk-produk budaya atau ungkapan-ungkapan budaya dari tadi buah cipta rasa karsanya ini sedapat mungkin juga mengangkat apa yang ada di dalam alam ini untuk ditunjukkan keindahannya tetapi tanpa memperkosanya gitu tanpa memperkosanya demikian Bapak sekalian sajian dari saya silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan kita akan melanjutkan moga-moga ada yang apa menanggapi gitu kalau kalau tidak waktunya saya masih ada saya sengaja memberi kesempatan karena dipesan supaya hanya satu jam ini tadi saya sudah lebih dari satu jam silahkan membedakannya kegiatan seni jadi seni itu lebih luas daripada sekedar tapi tujuannya untuk mencapai keindahan keindahan yang benar jadi sebenarnya lima itu saling erat terkait satu sama lain tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan karena ketika bicara tentang kebenaran tadi kan juga akhirnya penyesuaian dengan realitas padahal keindahan sendiri nantinya kan sisi bagaimana supaya tadi antara unsur pola-pola itu berarti nanti berasal dari realitasnya dan kontras kontrasnya itu berasal dari unsur spontanitas kesengajaan imajinasi kreatif yang muncul dari situ itu kan karya seni jadi lima itu erat terkait satu sama lain tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan yang terakhir itu bahkan menjadi tali untuk semuanya agar perwujudan nilai-nilai keempat yang lain itu tidak jatuh ke dalam dari seakan-akan misalnya begini kebenaran dianggap sebagai satu-satunya nilai lalu harmoni sosial itu tidak terjadi jadi misalnya kebenaran itu antara-antara terkait dengan keadilan seringkali kan misalnya lalu kalau perjuangan untuk itu itu sampai mengabekan keselarasan sosial berarti unsur yang terakhir yaitu perdamaian itu diabekan jadi tidak 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 dipisahkan bisa dibedakan memang bisa dibedakan bedanya dimana ya seni tujuannya untuk mencapai keindahan tapi kegiatan seni kan keindahan itu juga berlaku untuk semua seluruh perwujudan diri manusia itu harapannya menjadi pribadi yang indah itu juga keindahan maka kata-katanya itu agak simbolik gitu tidak tidak arafiah gitu ya tidak arafiah masih ada pertanyaan silahkan atau masih terima kasih enggak menjadi orang menjadi berkahadaban atau salah teknologi, atau boleh kata ada riset lain yang tetap menganggap bahwa semacam itu sebagai penggunaan. Sebenarnya itu penggunaan yang salah kaprah ya. Jadi sama saja dengan profesi yang paling awal itu adalah pelacur. Itu salah kaprah penggunaan. Tentu saja kalau saya pakai konsep dia, kekerasan, kemudian korupsi, itu bukan budaya. Tapi mengapa kata budaya di situ mau dipakai? Budaya di situ lebih mau mengatakan sesuatu yang mencirikaskan perilaku dari sekelompok masyarakat. Sekelompok warga masyarakat. Kalau budaya dimengerti seperti itu ya berlaku juga. Artinya ternyata ini bukan hanya perilaku satu dua orang, tapi masyarakat itu dicirikaskan oleh kebiasaan melakukan itu. Sehingga ini menjadi habit of behavior. Habit of behavior pasti juga masuk di dalam paham mengenai kebudayaan. Dalam arti itu. Maka kebudayaan kalau mau pakai yang ini ya memang tidak masuk itu Pak. Artinya kekerasan, korupsi, itu kan tadi sudah saya singgung. Konsep kebudayaan masyarakat itu normatif dan teoritis. Jadi teori kebudayaan dan normatif. Normatif berarti akhirnya apa yang seharusnya kalau normatif kan. Nah yang lain itu pendekatannya ada yang praktis, deskriptif. Nah kata itu mungkin dipakai justru dalam pendekatan sosiologis yang hanya ingin mengatakan ini loh. Suatu bentuk-bentuk perilaku yang sudah menandai sekelompok masyarakat. Atau masyarakat tertentu, masyarakat bangsa gitu ya. Kenanti itu juga rasanya kalau disebut sebagai korupsi sudah menjadi budaya bangsa kita rasanya juga orang tidak akan terima juga. Itu kan penyelewengan gitu. Kalau budaya bangsa kan sesuatu yang mestinya luhur yang perlu diperjuangkan, perlu ditutupannya dicita-citakan. Jadi kalau dipahami dalam konteks ini itu penggunaan yang salah kapra. Tapi kalau dipahami dalam konteks tadi, sosiologis mendeskripsikan apa yang menjadi pola perilaku yang berulang, rasanya itu. Terima kasih ada teman. Kalau ada unsur gila, keindahan itu rasa, kemudian damai juga rasa, kebenaran mungkin juga rasa. Rasa itu dari promo A, berbeda yang terbukti. Contoh yang segera 6, dalam promo A, itu main gape. Itu kalau tidak main gape, ikut-ikut main gape, itu diasingkan. Itu apa yang B, kalau tidak baca buku, diasingkan. Mala yang benar. Arti kebenaran itu yang benar. Benar yang benar. Benar yang benar-benar buku, membuat kopi atau penegar. Garpli sama menurut bawang, maku-maku. Itu yang benar-benar menangis. Boleh, pasal damai. Kelapa itu, damai kalau mengarpli. Contoh lain, mode pakaian. Yang satu, membuat semua kutu. Itu damai. Kemudian ukur kebenaran itu gimana? Konsep kebenaran tadi, dalam pengertian Whitehead, itu kan kesesuaian antara realitas dengan yang nampak, kan. Artinya, benar memang lalu di sini ada bahaya, agak relatif, itu memang benar, gitu. Artinya, tapi kalau orang mengingat bahwa bagi dia, diri yang lain, keseluruhan, itu gak boleh dipisahkan. Karena kos-kos itu menyangkut keseluruhan. Harmoni itu bukan harmoni di individu. Harmoni itu selalu mesti dikaitkan dengan yang lain dan keseluruhan. Kalau sudah yang lain dan keseluruhan itu masuk dalam konsep harmoni, berarti, bahwa si A atau kelompok A itu merasa dirinya senang, damai, begitu, belum tentu itu harmoni dalam arti yang keseluruhan. Nah, tapi bagaimana untuk bisa sampai harmoni yang keseluruhan, itu kan bahayanya kalau kalau alam dialog itu tidak diutamakan, lalu kan mana yang kuat, dia yang jadi menganggap benar, lalu diberlakukan untuk semua, gitu kan. Di sini ini, karena tadi, jadi masing-masing individu mesti menempatkan diri sebagai bagian dari yang lain dan keseluruhan, maka apakah yang ini tadi unsur relatifitas individual tadi lupa. Sehingga yang saya anggap nyaman, damai, menyenangkan, ini dampaknya bagaimana untuk yang lain? Benar di situ adalah memang sesuai dengan realitasnya, realitasnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa realitas, tadi realitas dia itu seluruh actual world, jadi sesuatu yang dia warisi, gitu, yang membentuk dirinya. Maka kebenaran tidak bisa dilepaskan dari realitas yang holistik tadi. Realitas yang holistik. Kalau kesesuaian antara tampilan atau appearance and reality, and reality itu sesuatu yang mesti ditempatkan dalam konteks yang menyeluruh, maka belum tentu bahwa yang diyakini benar oleh individu, oleh kelompok itu memang benar yang sesungguhnya. Nah, pada, karena white debt ini sangat terpengaruh juga oleh pemikiran Plato, kendali cukup kritis juga. Di mana pengaruh Plato dalam diri pemikirannya itu? Plato kan bicara tentang dunia ide-ide itu. Artinya paradigma dari istilahnya kalau kalau dalam bahwa itu dia bicara tentang the primary nature of God yang secara konseptual sudah memikirkan apa yang akan terjadi tapi nanti yang memujudkan itu individu-individu di dunia ini. Tapi primary nature of God ini normatif artinya sesuatu yang menjadi kerangka untuk menentukan akhirnya mana yang benar, mana yang salah. Karena realitasnya itu bukan realitas buatan dia itu realitas yang memang ya istilahnya ada yang mengerangkai maka Tuhan bagi Wajah itu juga menjadi prinsip kebaruan tapi juga prinsip keteraturan karena tadi sekalian dipikirkan udah awal tapi perwujudan konkretnya karena tergantung manusia dan individu-individu yang mewujudkan itu chaotik itu bisa terjadi chaos bukan sesuatu yang tidak nyata itu nyata itu bagian dari proses hanya karena dan ini nanti yang beri rasa damai pada akhirnya harmony of harmonies itu kendati di dunia ini ada banyak kekacauan gitu ya dan mungkin yang dianggap benar itu sebenarnya salah gitu ya tapi pada harmoni terakhir ini justru disitu unsur apa istilahnya iman utopisnya gitu ya Tuhan itu akan menyelamatkan mana yang masih bisa diselamatkan Tuhan dia pandang sebagai the poet of the world pujangga penulis puisi dunia itu kosmik lalu apa yang menjadi jadi keping-keping kehancuran karena ulah manusia itu nantinya ada yang yang masih bisa diselamatkan akan diselamatkan gitu jadi seperti seniman agung yang dapat membuat karya seni yang indah dari bekas-bekas yang mungkin di dunia ini sudah tercecer dibuang kemana-mana ini memberi rasa damai yang terakhir tadi jadi walaupun di dunia ini selalu yang namanya kebahagiaan itu sangat fleeting gitu ya sementara cepat lepas gitu ya tapi harapan akan ada sesuatu yang bernilai abadi ini juga bisa memberi kedamaian batin dalam diri orang gitu kedamaian batin maka mana yang benar tidak bisa hanya berdasarkan ukuran diri maupun kelompok gitu ya tapi harus ditempatkan di dalam konteks yang keseluruhan tadi keseluruhan ya karena ini kosmologi yang teistik akhirnya memberi ruang untuk conceptual feeling yang memungkinkan orang untuk sebenarnya apa sih yang menjadi kerangka katakanlah rencana Tuhan untuk alam semesta ini dan untuk diriku dan sebagainya itu menjadi bagian dari yang mesti dimasukkan di dalam kerangka perwujudan dirinya begitu Pak kira-kira dua pertanyaan pertama gue pemikiran yang dualistik selama ini mengeritik sikap manusia sikap masyarakat yang sangat terlalu berat sekolah pada fisikalitas objektivitas dan kemudian mengesambungkan nilai-nilai atau dia ingin mengatakan secara ontologis bahwa dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan dua-duanya tidak dipisahkan lalu masyarakat modern terlalu menekankan yang satu itu saja itu betul jadi karena filsafatnya karena filsafat organisme itu berarti bahwa antara yang mental dan yang fisik antara fakta dan nilai itu dua aspek yang harus ada nah masyarakat modern budaya modern itu dualistik tapi sekaligus cenderung merendahkan yang satu jadi perspektif yang mental yang nilai yang apa misalnya kultur dibisahkan dari nature jadi culture dan nature seakan-akan dua hal yang sama sekali terpisah dan ini nanti untuk misalnya gelakan feminis yang selalu mengkritik pandangan yang cenderung menganggap oh itu sudah kudratnya itu sudah nature padahal sebenarnya itu cultural construction nah kalau kita melihat bahwa antara culture dan nature itu bukan dua hal yang sama sekali terpisah lalu tanggapan terhadap itu tadi yang wah itu memang dari sononya dia alami begitu akan tidak ada tempat lalu soalnya culture itu selalu juga ikut main di dalam apa yang juga kasus feminisme ini ada yang terhadap wanita itu sudah mengandung nilai dari awalnya tapi kalau misalkan saya kasih contoh tentang matematika matematika itu betul-betul hampir boleh dibilang objektif itu pemaknaannya pemaknaan dalam lingkung wanita saja apakah yang seperti itu dia kritik juga bahwa sudah ada nilai di dalam matematika karena dia sudah melalui kuantumnya Bohr ya dimana Bohr mulai mau memasukkan insus-sus identifitas dalam fisika tapi kan itu masih pertendangan dengan Einstein nah pertanyaan saya apakah WC ini menjelaskan secara ontologis bahwa memang betul-betul identifitas itu sudah dilakukan dari awalnya objektifitas dan subyektifitas dalam filsafat dia selalu tidak pernah boleh dipisahkan jadi objektifitas jadi subyek-obyek itu tidak didokotomikan justru filsafat modern sejak Descartes itu cenderung membuat dikotomi antara subyek dengan obyek itu lalu konsep objektifitas juga seakan-akan sesuatu yang di luar subyek atau hanya kalau subyek itu bersifat detached impersonal lalu tidak terlibat gitu ya jadi juga gambaran tentang pengetahuan yang dikritik oleh Rorty itu jadi mirroring gitu ya mengetahui berarti membuat accurate representation of reality out there gitu nah itu pandangan yang melupakan bahwa setiap kegiatan mengetahui mengalami itu ada unsur konstruksi dimana subyek dengan sistem nilainya dengan sistem simbol yang membentuk dia dan pengaruhi dia itu akan mempengaruhi dia juga di dalam mendekati nah sekarang kegiatan dengan matematika karena Bapak Tia sendiri kan memang seorang matematikawan gitu ya matematika itu struktur yang penting untuk bisa mengetahui realitas alam matematika fisik adalah matematika yang sangat membantu untuk perkembangan fisika kan matematika fisik itu fisika yang berdasarkan atas perhitungan matematis dengan struktur ini memang tetap objektif dalam arti strukturnya nah by that itu seperti halnya John Dewey menolak pendekatan yang melulu strukturalis dan yang melulu apa itu hanya kaitan sejarahnya saja gitu ya jadi yang strukturalis genetik analisis jadi dua-duanya harus dipakai structural analysis and genetic analysis structural analysis itu justru sumbangan dari matematik gitu jadi nantinya dia bisa terbantu untuk menentukan pola-pola yang ada di dalam realitas dalam alam dan dalam filsafat modern pun sudah dibayangkan Tuhan itu the great mathematician yang dalam menciptakan alam semesta ini bukan tanpa semacam kerangka itu tadi yang oleh manusia perlu ditemukan itu menemukan hukum alam itu sebenarnya menemukan kerangka sang pencipta di dalam alam gitu di dalam alam genetik analysis itu suatu analisis atas kenyataan yang melulu hanya bertanya bagaimana itu terjadinya prosesnya dalam arti perubahan perubahan dalam sejarah nah kalau dalam konteks linguistik itu kan yang Ferdinand Jussiur gitu ya justru pendekatan yang kan kalau bahasanya didekati sebagai parol gitu ya sebagai wacana nah ini yang genetik analysis tadi jadi proses yang berubah sedangkan yang apa mengenai sintaks mengenai grammar itu kan formanya gitu dua ini sebenarnya kan kembali ke arsoteles itu forma dan materi sebenarnya materi yang selalu berubah tapi forma ini penting dan selalu sebenarnya dua ini tidak bisa dipisahkan gitu jadi masih ada satu lagi tadi belum selesai dicintakan beth itu dalam secara keselamat dia dimasukkan di dalam kontemporer apa ya dia dia berangkatnya sendiri sebenarnya dia berangkat dari ya dia seorang matematikawan baru menjadi filsuf itu pada usia-usia agak lumayan tua gitu ya ada kritik terhadap filsafat analitik ya filsafat analitik yang di inggris kan sangat kuat sampai tahun 60-an itu filsafat analitik itu dalam sisi yang yang apa menganggap bahwa sains itu menjadi model untuk berfilsafat metodenya juga harus metode saintifik itu sampai tahun 60-an masih kuat pengaruhnya dia hidup pada zaman dimana alam pikiran yang anti metafisika karena ini masih kuat tapi mencoba untuk menunjukkan pendekatan seperti itu akan menghilangkan banyak hal penting dari kehidupan manusia tapi dia juga sudah persinggungan dengan fenomenologi strukturalisme dan posmo oh rebutan posmo itu misalnya si grevin itu kan salah satu bukunya yang disini juga saya sebutkan kadang-kadang orang menyebut dia juga pemikir posmo tapi posmo bukan yang dekonstruktif tapi yang rekonstruktif dikatakan sebagai pemikir posmo karena bereaksi kritis terhadap alam pikiran modernisme itu tapi berbeda dengan Derrida berbeda dengan Foucault atau siapa Budriat atau kalau yang dari awal awalnya apa filsafat analitik tapi lalu mengkritik itu juga Rorty itu kan dia lahir dari filsafat analitik tapi akhirnya dia sangat kritis terhadap filsafat analitik Rorty itu disini yang Griffin itu Whitehead radically different postmodern philosophy dia menyebut sebagai postmodern tapi ini postmodernisme yang sering sebut rekonstruktif daripada dekonstruktif kita terima kasih terima kasih memang memang benar proses bukan punca kayak gitu tetapi sekarang justru proses itu menuju ke satu fenomena apa ya fail state itu pak fenomena oh fail state jadi negara yang gagal fenomena sekali itu suap tetap nah yang ingin saya tanyakan kalau memang menurut konsep dialogis bahwa keterbukaan ruang apa dialog dalam apa ruang budi itu akan menjamin itu harmonisasi gitu kristalisasi dari baik apa nilai-nilai lokal maupun nilai-nilai militer selain tadi bapak bilang maka yang kita mencari yang pertama itu ada dua teratakan karena salah satu yaitu dari struktur apa struktur negara itu sendiri khususnya apa karangan militer gitu sebagai salah satu alat kekuatan politik kayak gitu nah saya bilang seperti itu karena itu realitas sejarah dari regime order baru dan sekarang kekerasan kriminalisasi konflik yang sebenarnya konflik itu gak harus melulu dilihat seperti apa ya oh ya bahwa konflik itu pasti kekerasan ternyata konflik itu bisa di manajemen bisa menuju ke adah perdana nah justru proses itu yang menurut pandangan saya itu dihampat sendiri oleh salah satunya negara lewat apa pemanfaatan biaya ini seperti itu salah satu contohnya kita bisa lihat di kasus yang apa pembebasan itu seperti suji kayak gitu nah bagaimana aparat itu digunakan untuk apa yang bukan melindungi apa keragian gitu tapi benar untuk apa yang menyiksa seperti itu dan apa yang terjadi di Papua juga seperti itu dan kalau bicara soal apa kebebasan gitu hal yang diperjauhkan di sana disitu seharusnya negara melihat itu bukan sebagai satu apa ya aksi tapi reaksi atas ketiga adilan itu sendiri nah ini menjadi persoalan apa jadi menurut Bapak bagaimana Indonesia ke depan kalau misalkan apa militer ini terus-menerus digunakan sebagai apa alat politik kekerasan dari negara sendiri untuk mempertahankan apa kekuasaannya dia seperti itu menurut Bapak apakah Indonesia benar-benar bisa diciptakan suatu civil society dimana ada harmonisasi ataukah mungkin di dekonstruksi dulu baru bisa jadi Indonesia yang baru gak tahu barunya seperti apa Pak makasih Pak Pak ini sudah masuk ke ranah politik tapi bahwa negara mestinya mempunyai satu kewajiban moral untuk menciptakan harmoni sosial dengan dia mestinya harus jadi wasit yang adil untuk menciptakan harmoni sosial harus jadi wasit yang adil masalahnya sekarang ini kita berbedakan negara sebagai suatu lembaga yang memang penting dengan perilaku pejabat negara yang mungkin tidak melaksanakan fungsi dan tanggung sehingga negara sendiri tetap penting kita tidak akan kalau mark itu kan negara itu hanya sementara masih diperlukan ada tapi setelah itu dihapus rasanya negara itu tetap penting bagaimana para pejabat negara yang harus menjalankan fungsinya ini sekarang ini bukan hanya bahwa petentara itu dipakai oleh negara kekuatan modal itu uang sekarang ini yang sangat dominan itu uang jadi dan pejabat negara itu juga bisa dibeli dengan kekuatan modal jadi di Indonesia ini dan itu kebijakan kebijakannya yang tidak langsung pertama-tama mengutamakan kepentingan rakyat banyak tapi kepentingan pemodal antara lain tadi yang kasus-kasus sebut itu karena membela pemodal penanam modal tambang lalu perkebunan kelapa sawit sebagainya yang menyebabkan tadi sebenarnya orang-orang tersempat mengalami dislokasi tetap disitu tapi apa yang dulu menjadi sumber penghasilan hidupnya dan sebagainya nolah-nolah hilang jadi kekayaan alam dimana orang itu hidup nah ini berarti pengembangan budaya yang tidak berakar pada alam itu karena orang setempat tidak menikmati apa yang menjadi kekayaan alam di tempat itu dan antara lain itu karena kekuatan modal jadi uang itu akhirnya uang yang meraja sehingga akhirnya pilihan pilihan tindakannya pilihan kebijakannya itu bukan mana yang menyejarakan rakyat banyak atau adil untuk dari sila kelima gitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa de facto itu sudah tidak sungguh-sungguh dipegang ketika orang membuat kebijakan kebijakan yang ekonomi politik ini ya apakah sudah tidak mungkin lagi ya rasanya mestinya generasi muda yang masih punya harapan untuk membangun masa depan bangsa ya mungkin dengan menghimpun kekuatan dari ya apa yang Mbak sebut tadi civil society itu dapat itu paling tidak sekarang ini yang namanya media masa itu jelas diakui pengaruhnya juga karena itu kritik sosial itu harus diungkap jangan biarkan itu tetap tersembunyi itu pun sudah satu bagian dari perjuangan ini gitu kalau itu dibiarkan tersembunyi lalu akan terus berlangsung tetapi kalau itu diungkap dibongkar lalu lama-kelamaan mungkin ada satu kekuatan sosial yang bisa membawa perubahan gitu tapi itu Pak Masya apa reaksi ke atas ketidak reaksi atas ketidaklalan sosial itu justru yang tadi saya tekankan disitu bahwa negara menggunakan kekuasaannya itu untuk menekan suara-suara ini yang sebenarnya justru ingin supaya keadilan itu dinyatakan oleh mereka juga kayak gitu nah negara yang punya fungsi itu Pak itu tidak menjalankan menjamin itu arah itu jadi makanya tadi kenapa ada istilah negara gagal kayak gitu Indonesia negara gagal nah saya lupa ada salah satu ahli dia sempat memprediksikan kayak gitu bukan dari tulisan dari RAN itu dia memprediksikan bahwa kalau misalkan proses demokratisasi ini seperti itu di Indonesia itu terus menerus diwarnai dengan kekerasan oleh negara maka yang terjadi adalah pertama Indonesia bisa kembali lagi seperti itu kekuasaan ke jaman warga baru ke militer dengan dimana militer itu memimpin dan itu akan lebih parah misalkan seperti yang terjadi di Myanmar kayak gitu Pak dan mungkin prediksi yang paling buruk dari yang dikeluarkan oleh tulisan ini saya lupa itu artikelnya judulnya dibilang bahwa ya pindah adalah disintegrasi seperti itu nah ini yang mesti diperhatikan dalam proses menuju si tersesai itu sendiri seperti itu Pak ya keprihatinan saya rasa memang keprihatinan kita juga tapi Myanmar lihat sekarang Myanmar kan gerakan masyarakat itu sudah mulai mampu untuk membawa pembaruan gitu jadi kita tidak perlu putus asa apalagi ini reformasi yang sebenarnya maunya itu memperbaiki ternyata setelah sekian tahun orang malah merindukan jamannya Pak Harto gitu karena keamanan lebih terjamin lalu itu tadi yang apa politik identitas yang akhirnya membuat keselarasan sosial itu terancam itu waktu itu tidak muncul jadi disini militer tidak dengan sendirinya jelek cuman nantinya bagaimana supaya kekuatan militer tidak menjadi sumber meracalelanya budaya di atas tadi kekerasan itu tadi tapi saya rasa ke depan ya tetap kalau sudah putus asa itu soalnya lalu nanti munculnya emosi emosi merusak gitu karena kalau sudah merusak toh saya tidak kebahagian saya rusak saja padahal itu betul-betul malah dampaknya sangat destructif sekali tadi kritik yang sudah sering dilontarkan pertama pandangannya tentang Tuhan bagi penganut agama monoteis Tuhan dalam pemikiran Mbak Hidet ini karena sangat menekankan sisi imanennya lalu dikhawatirkan mengorbankan dimensi transcendentnya ini sebenarnya maksudnya mau punya imbangan karena dia kan pandangan teologis dia itu disebut panenteisme itu sebenarnya keinginan untuk menyembatani apa yang satu itu monoteisme yang terlalu menekankan transcendensi dan yang lain panteisme yang justru melebur gitu ya Tuhan ada dimana-mana tapi dimana-mana lalu tidak jelas ketuhanannya gitu nah dia itu inginnya semuanya ini terkandung di dalam Tuhan gitu tapi kalau paham tradisional gitu kan Tuhan itu selalu mahasempurna sudah penuh gitu kan dan tidak memerlukan sesuatu di luar dirinya nah pada wajah ini Tuhannya proses itu Tuhan ber proses bersama seluruh ciptaannya seluruh yang ada gitu memang lebih memberi ruang untuk kalau Tuhan itu sudah tidak memerlukan apa-apa dan sempurna pada dirinya dan tidak perlu berrelasi dengan dunia itu kalau kita berdoa dan sebagainya itu apakah memang tidak it doesn't affect God gitu ya nah orang kan merindukan bahwa Tuhan juga terpengaruh juga atau menanggapi paling tidak care peduli dengan apa yang jadi keperluan ini muncul dari dari perasaan seperti maka dia mengembangkan konsep Tuhan yang panentis itu lalu kritik yang lain bahasa WTD itu sangat apa teknikal gitu ya sehingga sulit dipahami baca bukunya prosesan reality itu tidak mudah karena dan juga menjadi tidak populer karena sebenarnya inspirasinya ada tapi karena diungkapkan dengan bahasa yang kurang komunikatif lalu ya tidak populer gitu itu dan yang ketiga ya Whitehead ini pada dasarnya masih merupakan kalau dalam konteks yang kebudayaan ini tadi kita sekarang hidup pada zaman dimana budaya produksi dan produksi budaya itu sudah sangat kuat dan sekarang ini kan dia kalau masih menekankan pentingnya realitas sebagai titik tolak dan sumber dan akar dari kebudayaan oke lah tapi jangan lalu menganggap bahwa karena misalnya Bodri arti itu kan justru sudah sampai ke virtual reality yang memang sungguh-sungguh lebih real daripada yang dianggap real sebelumnya itu dalam dunia ekonomi kapitalis itu sekarang sudah bukan produksi barang lagi dia produksi produksi simbol jadi you are what you wear you are what you eat you are what you drive sehingga bukan sama-sama tas tas gitu wah kalau tasnya ini apa sekarang ini yang akmal sekali itu dulu guci seakan-akan dengan membawa itu dia naik gitu loh padahal barangnya fungsinya sama gitu malah mungkin belum tentu lebih kuat gitu tapi karena sekarang produksi budaya berarti produksi simbol produksi citra membeli citra itu bukan membeli barang nah kebudayaan sekarang ini sudah sangat siri virtual siri yang membentuk citra itu jadi makna pada saat citra itu lebih kuat jadi ada beberapa hal yang rasanya memang ya dia kan meninggal tahun 47 ya jadi sudah sesuatu yang ada hal-hal yang berubah berkembang selamat malam Romo tadi kalau Romo menganalogikan bahwa budaya individuasi Minang itu lebih membuat otentitas manusianya lebih terlihat daripada hiramisme masyarakat Jawa yang bayang apapun asal harmonis namun saya melihat ada sebuah ambikutan disana bahwa normativisme kebudayaan yang white itu seperti menakjubkan diri kita untuk mencapai ucap kedamaian bagaimana misalnya kasus-kasus seperti ada hari buruh atau juga ada otonomi daerah di Aceh di Timur Timur dan juga demonstrasi-demonstrasi yang memang bersifatnya kaos yang ingin melepaskan diri dari perdamaian tapi justru memang sifatnya untuk menimbulkan perdamaian bagi otentis itu bukan hiramisme Jawa yang kedua bagaimana white menanggapi keindahan dan seni dalam misalnya opera tari budoyo orkestra jazz festival yang sekarang malah semakin berbudaya di Indonesia seni-seni yang seperti itu yang mungkin menurut white adalah unsustainable art bagaimana dengan ketoprak dengan ludru dengan tradisi tarawang yang memang seakan menjadi second art bagi kehidupan kebudayaan kesenian masyarakat hari ini bagaimana terima kasih yang pertama dia akan setuju bahwa dalam proses itu ada tahap kautik itu tidak bisa dihindari karena kalau individualitas jadi kebebasan tadi mau diberi ruang pasti akan kontras dengan apa yang selama ini dalam tradisi dijunjung tinggi atau dianggap sekurang-kurangnya yang normal selama perjuangan itu selalu mengarah kepada harmoni yang lebih yang lebih indah yang lebih lebih luas gitu tidak masalah tanpa perspektif chaos kosmos itu kosmos yang intensitas kepuasannya lebih tinggi itu tidak tercapai karena kaos dan kosmos itu kan kontras ya itu yang intensitas kepuasannya itu lebih tinggi itu mereka harus tetap menempatkan dalam konteks bagaimanapun juga saya ini bagian dari bangsa ini dan saya tidak mau merusak bangsa ini jadi kalau misalnya demo ya demo tapi tidak merusak tidak merusak aset tidak merusak ini sudah kesadaran itu lalu muncul gitu kalau tidak yang muncul adalah luapan emosi luapan emosi ini itu hanya menegaskan kebenaran tanda petik tapi tidak mengindahkan untuk keindahannya khususnya peace-nya ini peace itu masyarakat berhadap tidak bisa tanpa menjunjung tinggi nilai peace peace itu sesuatu yang juga kalau ada perbedaan pendapat jangan lewat kekerasan itu tidak peace puluh lagi tidak peace puluh lagi toleransi toleransi iya tapi juga sekaligus dialog ya bu untuk saling mencari jalan keluar yang bisa memberi kadang-kadang kompromi dalam itu juga tidak selalu negatif kompromi sebagai hasil dari dialog mengatasi perbedaan lalu pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua kalau kita pakai concept dia memang akan menyayangkan kalau nantinya budaya yang asli itu hilang karena kita lalu kehilangan akar budaya tapi mengingat kita ini sudah hidup di dalam budaya global juga kalau dulu zaman Soekarno itu kan ngakingkok dilarang musik yang sepul-sepul masih ingat lalu musik The Beatles juga dibatasi dan sebagainya dari artisi tertentu untuk memperjuangkan nasionalisme ada nilainya juga tetapi keterbukaan terhadap pokoknya walaupun asing kalau itu bernilai universal dan mengembangkan kita ya mengapa tidak kita kita ambil gitu ya artinya jangan sampai hanya karena asing lalu dibuang gitu tapi apakah asing itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita atau tidak gitu hanya kalau pengembangan budaya mau berakar pada realitas di sini ya yang seni tradisional itu pun mesti harus diberi perhatian gitu rasanya itu rasanya tempat harus ada tempat gitu ganti yang silahkan dulu ya mbak ya silahkan terima kasih pak saya mau nanya dua pertanyaan yang pertama kalau jenis hal ini seperti agama itu seperti agama institusi tapi bagaimana misalnya agama yang kalau dalam konteks Indonesia agama itu seperti mengurus budaya atau keabitan lokal sendiri karena kalau melihat sekarang agama di Indonesia pun semuanya agama impor yang kedua adalah pertanyaan saya agama apa impor impor yang terakhir itu saya mau tanggapi lebih dulu memang agak sedikit ini termasuk kritik juga bagaimana pun bagaimana pun juga anak zamannya yang masih sangat menekankan rasionalitas intelektualitas bahkan ketika bicara tentang intuisi walaupun memberi tempat untuk peran intuisi dalam filsafatnya tetapi bagi dia intuisi itu hanya titik berangkat akhirnya harus bisa dijelaskan secara rasional sehingga bias rasionalitas itu ada dalam filsafat sekarang kalau bicara tentang sains dan teknologi memang yang sangat menunjung tinggi budaya-budaya lokal dan yang sering dulu disebut primitif tapi justru itu mau diungkapkan ada kearifan lokalnya siapa antropolog budaya dari Perancis yang strukturalis itu Levi Strauss itu kan dia juga mengkaji mengenai masyarakat yang seperti itu kan yang ternyata mempunyai kerangka rasionalitas juga tapi berbeda gitu karena misalnya begini orang-orang yang tinggal di hutan di Kalimantan itu kalau mereka tersesat di hutan lalu ada orang Jakarta atau orang Bandung tersesat di hutan mereka hidup kita gak hidup karena mereka tahu jenis tanaman mana yang bisa dimakan dan akan menyelamatkan hidup mereka cara-caranya juga itu sebenarnya suatu ekspertis tersendiri gitu dan juga paham rasionalitas yang kalau modern itu kan rasionalitas tunggal yang de facto ya rasionalitas teknologis saintifik teknologis gitu sekarang yang kita hidup dalam zaman yang sudah mulai istilahnya merelatifkan pemutlaan itu apakah lalu saya dan teknologi sesuatu yang bisa kita tinggalkan begitu saja lalu memilih misalnya konkretnya saja tepatkah kita sebagai kerangka kegiatan budaya meninggalkan kedokteran dan kembali ke pengobatan alternatif saja rasanya kan spontan pasti enggak ya sebagai produk budaya sains dan teknologi itu walaupun awalnya itu tapi sebenarnya timur juga awalnya di timur budayaan Cina budayaan timur tengah itu sains dan teknologi waktu itu juga sempat maju walaupun kemudian sejak zaman abad sejak abad 17 praktik barat dominan gitu ya tapi ini sekarang menjadi produk budaya dunia kan bukan hanya milik barat nah kalau begitu rasanya juga tetap penting untuk kita perhatikan di dalam saya memang setuju dengan Anda kalau mengatakan bahwa hanya masyarakat yang mengenal sains dan teknologi apakah itu yang masyarakat yang beradab sedangkan masyarakat yang sederhana yang tidak kenal itu tidak beradab rasanya tidak rasanya dia juga tidak akan tidak akan mengatakan seperti itu kedugaan saya cuman memang harus saya akui dia anak zaman yang masih sangat didominasi oleh nala rasionalitas tadi rasionalitas sebagai tolok ukur ya apa yang mesti diperjuangkan jadi sama dengan misalnya kalau kita membaca Weber sosiologi Weber itu jelas sangat masih didominasi oleh alam pikir liberal dan juga rasionalistik proses modernisasi sama dengan proses rasionalisasi baik dalam bidukrasi maupun juga bahkan masih westernisasi dalam perspektif Weber gitu ya tapi dalam perspektif pengembangan budaya dewasa ini toh rasanya sains dan teknologi adalah salah satu bentuk produk budaya yang sudah menjadi produk budaya dunia ya yang kita tidak bisa menganggap itu bisa diabeikan begitu saja local wisdom tidak berarti menafikan sumbangan dari sains dan teknologi menurut sudah cukup malam mas wah mau sampai jam berapa ini terakhir kali ya ya bagaimana ini berdengar alam pikiran perennialisme alam pikiran perennialisme oh anu dari ya kemudian satu lagi si pak WNC dari kristianitas itu bagaimana mulai yang kedua dulu dia itu protestan awalnya anggelikan ya dia artinya kekristianan pasti mempengaruhi juga dalam filsafatnya tapi juga kritis terhadap imannya misalnya sesuatu yang oleh kirkegar sangat dijunjung tinggi yaitu kasus tentang Abraham yang mengorbankan anaknya sebagai suatu wujud iman itu oleh baik itu dikritik sebagai apakah Tuhan itu begitu kejam sampai menuntut kepatuhan iman dalam bentuk seperti itu tapi mungkin kalau kita melihat dari perspektif kirkegar ya sisi itu tetap penting dan sekarang pun kita rayakan di dalam iman-iman monotis itu bagaimana iman yang begitu teguh sampai berani mengorbankan sesuatu yang amat berharga bagi dirinya apakah perenial filsafat perenial saya sulit untuk menyebut karena perenialisme itu kan akhirnya pada tarat yang esoterik semua ini sama gitu kan hanya yang eksoterik saja itu yang perbedaan saya Duzir Naser itu kan sebenarnya mistikus akhirnya kalau orang menjadi mistik akhirnya itu perbedaan-perbedaan ini akan cenderung tidak terlalu ditekan-tekankan gitu intinya sebenarnya yang esoterik itu sumbernya kalau orang masuk ke dalam itu ketemu ini merupakan satu kesatuan ini ini memang tidak tidak mau mengatakan bahwa semua perbedaan-perbedaan agama itu akhirnya bersumber pada kesatuan gitu enggak enggak tapi bahwa ada konsep Tuhan yang sepertinya sudah memikirkan semuanya sehingga kegiatan dalam hidup ini kita juga tidak bisa tidak harus memperhatikan apa yang menjadi kerangkailah itu makanya conceptual feeling itu terkait dengan bagaimana iman dan keagamaan mempunyai peran di dalam proses hidup kita itu rasanya disitu dia memang mau menekankan itu jangan sampai melupakan aspek yang itu untuk tadi menciptakan harmoni yang lebih tingkatnya tinggi begitu orang melupakan itu lalu manusia itu menjadi satu-satunya maka dia bukan seorang humanis sekular tapi humanis religius humanis religius baik terima kasih sudah malam terima kasih